warahmatullahi wabarakatuh kali ini wingrep lagi menjelajah biasa mencari bambu unik ketika beres kerja PR ini kita di sekitar Cebeber sebelah kanannya pasar Cebeber dekat alun-alun di sini kita melihat tadi pas terkiri melihat ada rumpunan bambu banyak cuman nggak tahu bambu apa kita nanti samperin naik kesana tuh naik kesana nanti ya mudah-mudahan ada bambu yang mungkin yang unik unik Oke kita lanjut turun kita bertiga di sini bersama Alwi ada di belakang beli dulu pembekalan buat ngopi-ngopi bar bahiran pentin ini berapa di sekitar pergantungan teman kita penasaran di sini memang itu ada bambu ampel itu tuh di sekitar pergantungan teman kita penasaran di sini 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 selamat menikmati ternyata lumayan agak besar-besar bambunya mudah-mudahan kita ke sini selain daripada olahraga mudah-mudahan dapat rezeki menemukan yang unik-unik kita lihat saja dulu simak mungkin ada yang unik di sini mudah-mudahan ya ini kita harus naik dan alhamdulillah mungkin ini selalu selalu diurus gitu terjaga ini kalau misalkan dikasih lebat terumpunan rumput wah agak menakutkan nih oh ada pemakaman juga ya mungkin kita mulai dari sana saja dari atas itu kita mulai dan kita sambil nunggu alwi kita bisa beristirahat dulu jadi kuncinya kalau ngebolang saya santai oke tenang bawaannya jadi biar santaiin dulu gitu merasakan angin bersinergi lah dengan alam gitu maksudnya oke tuh kita naik dulu ya ini naik hampir setengah meter dengan dagu tuh oh iya ini pemakaman barusan dari bawah oh jadi ternyata banyak kerumpunan bambunya yang sudah ditebang pada ditebang gitu mungkin kalau misalkan deket area pemakaman ini karena mungkin diurus harus terurus terjaga kebersihannya makanya kalau bambu unik menurut saya adanya di sekitar yang angker-angker yang mungkin jarang terjamah oleh manusia jarang dibersihkan kayak gitu lah tapi memang ini lumayan lebat juga nanti kita lihat saja lah kita lihat sebelah sini mungkin belum nemu yang aneh gitu ya kalau rospen sih ada dah ini cuman saya ini nih lihat ini nih bekas ngelihat seperti ngebolang pembolang gitu jadi di dilihat ininya kayak mau dilihat bulu perindu gitu lah mungkin ada pembolang juga kesini nah ini rumpunannya alhamdulillah ya alhamdulillah ya masih bersih-bersih gitu oh iya maksudnya dibersihin jadi kelihatannya belum kelihat potensi yang unik disini udah tau kalau sebelah sana tuh temen-temen disana kita kita maju lagi mungkin bekas tebang-tebangan bekas ditebang ini rumpunannya sebelah sini sebelah sini dibakar kalau bambu ditebang lalu dibakar memang itu kemungkinan akan mati gitu karena ini kan mungkin pemakaman umum jadi memang harus dibersihkan saya takutnya nginjak pemakaman nih temen-temen harus hati-hati sebelah sini kita kalau ini gak tau ini bambu apa tapi kayaknya sama nih gede besar banget saya lihat rospen tuh disana rospen oh rusah ya turunnya besar-besar sekali nih oh berarti kita harus turun temen-temen kita harus turun tuh ajib nih bambu-bambunya nih bagus kelihatannya cuman gak tau kalau dari bambu kayak gini kan kita harus ngelihat dari bawah gak apa-apa kita review saja kita kelilingin dulu ya sambil kita hati-hati lah karena ini semua sudah terpasang dengan pemakaman ya kita izin dulu saja disini mudah-mudahan kita selamat berkah selamat karena kita bukan mau berbangsit apa-apa cuman mencari yang unik-untik untuk kita lestarikan oke nanti kita bahas lagi ketika saya menemukan salah satu yang unik ya mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim disini saya merinding merinding banget disini ada sedikit ada aura bahkan disini kayak yang apa ya jadi si rumpun bambu ini semua bersuara semuanya terelek terelek gitu ini suaranya agak beda nih rasanya mudah-mudahan ini disini ada yang unik-unik Bismillahirrahmanirrahim saya curiga tuh yang batang gede itu tuh ke bawah ke atas cuman bukan ya ini disini beda auranya beda ada apa ya oh katanya kata Alwi ada tumpang sari dua mungkin kita lah nanti kita kesana saya pengen ngeliat ini dulu disini agak merinding juga disini ini kayak potensi dampir tapi bukan ini besar sekali nih pohonnya penangawi wah kayak gepeng kayak potensi yang mau jadi dampir gitu tapi enggak cuman mungkin ada yang lainnya gitu disini beda ya terasanya merinding banget saya di tempatnya tuh mungkin kita harus bener hati-hati karena takutnya ini kan pemakaman teman-teman jadi ini ada sabdo mungkin yang maksud teman-teman 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 ini kita harus melihat hati-hati melihatnya ini kan ada pemakaman oh iya tumpang sari atau pati lele wii pati lele atau tumpang sari sari oh iya kita lihat loh disini carang dan disininya sekarang ada di sebelah sini oh berarti itunya kita harus izin dulu barangkali ada pengurus TPU pemakamannya kita harus izin kita harus benar-benar adab lah harus benar-benar ini ya terkecuali kalau di hutan-hutan yang jauh kita melihatnya dari sana kan cuma ada satu mungkin kita pikirin dulu deh karena kita harus izin dulu tumpang sari dan bambunya katanya gepeng kita lihat lagi lagi ada yang jarak kubur disini bambunya gepeng lihat sini oh iya tumpang sari bagus ya ini tumpang sari bambunya gepeng memang unik sekali ini mungkin biasanya kesininya ada cerang manten biasanya nah disini berarti ada potensi keunikannya disini nah di dalam juga ada tumpang sari cari seperti kita bisa simpulkan disini memang kalau gak keurus mungkin ada yang unik-unik disini mungkin banyak tumpang sari disini disini gak bambu gepeng ini doang jadi kita bingung kalau kalau bisa sih minta izin dulu karena saya lihat ada pekerja ataupun yang jarak kubur oh yang jarak yang jarak kubur cuman kita jadi gak enak gitu kalau misalkan menebang ya mending kalau ini doang tapi kalau yang masih ini kan kita gak enak gitu aduh sayang sekali kita menemukan menemukan ini bekas dampit tuh tapi ditebang tuh aduh masalah ini dampit nih teman-teman ini disininya tumpang sari ini dampit tuh tuh bisa kalian lihat sayang sekali ya kita foto deh aduh mudah-mudahan ada temannya disini tuh kita lihat sabdo disana mudah-mudahan ada potensinya lagi tuh tumpang sari disana tuh ada tumpang sari mudah-mudahan ada rezekinya lah kita ambil aja gak apa-apa karena kan ini apa habis potongan gak apa-apa disayangkan teman-teman pas kita potong ternyata sudah gak layak dibawa ya tuh yang maksud saya ini nih saya perjelas ini dampit nih tuh ini dampit tuh kan ini kan gini tuh berarti ini sudah lama tuh ya gak apa-apa belum rezekinya mungkin ada yang lain mudah-mudahan ada yang lain ya gak apa-apa ini tumpang sari disini cuman kalau dua sab saya ambil cuma satu sab sih ini gak apa-apalah coba lihat yang lainnya aduh gagal maning nih disayangkan aduh ini kita lihat seperti junder apa ya tuh mungkin masuk junder nih coba lihat kita dekatin apa oh iya cunder ini masuknya wah belah lagi tuh ini bakalan hancur lagi kalau kita potongnya bener gak waduh ini mau jadi jauh tapi kayaknya mana ini iya tahu ada yang kayak kayak yang mau jadi jalu atau apa gitu seperti ini udah sembung rosanya waduh ini sudah ada tua itu itu bagus tuh sabdo coba lihat ke atasnya dimana caranya oh caranya gak ini ya gak unik aduh ini junder nih teman-teman jadi kemungkinan disini suka ada carang manten kalau sayang kalau kita ini bakal belah kayak tadi lah kayak ini apa kayak dampi tadi gak belah gak apa-apa kita sambil olahraga cari keunikan alam karena mungkin disini belum merenjakinya mungkin ada di sebelahnya atau dimana ya kita lanjut oke ke sini dan anak-anak masih di atas mungkin saya lihat-lihat ke bawah tuh kotor nih ini bekas selokan disini saya lihat ini nih apa ya ini seperti tumpang sari udah kering juga disini ini nah ini nih kayak tumpang sari disana mungkin tuh apa gede ya ada sungai kita lihat kesana saya juga ini buah sependek ya cuma buah sepertinya satu apa aduh disayangkan kesininya kita telat ternyata ya sudah pada ditebang dan mungkin yang unik-uniknya sudah pada berjamur dan sudah tidak layak kita eksekusi kita bawa jadi koleksi mungkin sudah pada ditebang kita kesini aja jalan lagi ke bawah kita neduh disini ternyata hujan alhamdulillah ini mungkin ini mungkin baru turun hujannya setelah berbulan-bulan ini canjur cuman masih agak grimis-grimis ini kita bertiga ditemani pembolang alwi sama kamal mungkin kita akhiri dulu pembolangan hari ini di angkrep insyaallah esok atau lusada atau di lain kesempatan kita akan pembolang lagi dan penurusuran hari ini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati